hai hai semuanya coba lagi di waniangas konten horor dari channel arsy danifuad tentunya buat teman-teman yang pengen berkontribusi di waniangas silahkan kontribusi baca deskripsi di bawah video ini karena kita akan promosikan channel kalian jika kalian punya channel atau medsos kalian jualan online kalian kita akan bantu promosikan di waniangas gratis asal kalian mau cerita oke episode ke-23 kali ini waniangas akan membahakan cerita tentang bangsal baru judulnya bangsal baru cerita ini diangkat dari orang sebut saja namanya Rhea dan teman-temannya satu bangsal baru Rhea ini sebelumnya bekerja di bangsal penyakit dalam yang jelas Rhea ini bekerja di rumah sakit ya sebelumnya bekerja di bangsal penyakit dalam itu gedungnya ada di sisi utara lalu karena Rhea hamil maka dia dipindahkan ke bangsal yang lain re yang dari bangsal penyakit dalam pindah ke bangsal tulang dengan teman-teman barunya sebut saja namanya dea dan pur hari pertama hari kedua re di bangsal baru tidak ada hal yang menakutkan yang menakutkan hanya kasifnya dan karunya yang menyebalkan lalu datanglah sif malam re sif malam saat itu saat itu teman-temannya si dea dan si pur udah tidur re masih setengah tidur ya karena kondisinya yang hamil dan lagi sakit jadi dia setengah tidur setengah sadar dia seperti mendengar ada suara anak-anak berlarian di dekat bangsal barunya ini re pun tidak menggubis karena dia tahu rumah sakit itu dulunya juga bekas keburan anak-anak bisa dibilang seperti itu keburan anak-anak ya jadi re membiarkan gitu aja udah biasa kalau suara anak-anak di di rumah sakit itu udah biasa hari berganti hari berganti akhirnya re menemui sif malam lagi kejadian ini tidak lama ya tidak lama sebelum video ini di upload kejadian ini masih 2020 dan Desember awal karena re juga baru pindah bangsal baru juga baru bulan kemarin November 2020 jadi saat itu saat sif malam selanjutnya ini berselang beberapa hari dapat bagian sif malam lagi re dan ketiga temannya ini kedua temannya maaf kedua temannya ini banyak pekerjaan sampai malam sampai malam banget kerjaan belum selesai dan akhirnya kerjaan selesai itu dini hari ya sekitar jam 2 jam 3 dini hari nah saat itu Hai re dan teman-teman sudah siap untuk tidur ya udah menata tempat tidur ah ruang untuk para-perawat tidur ini juga udah di diganjal ya bisa dibilang diganjal dengan kursi kayu karena pintu untuk ruang tidur ini hanya kayak pintu cowboy kalau kalian tahu film-film cowboy itu seperti itu nah setelah diganjal sama kursi ini kan pintu cowboynya itu akhirnya mereka udah siap-siap tidur ya bertiga itu udah mapan tidur semua tapi saat setengahnya mau tidur sudah mapan tidur tiba-tiba ada bunyi srek-srek-srek seperti kursi yang ditarik ditarik gitu dan akhirnya mereka bingung juga semuanya berdua itu si si dea si re dan sipur itu bingung Hai terus akhirnya si re itu bilang sama si idea yang kebetulan dia itu belum mapan tidur bak tolong lihat ngerti dulu apa itu Wah aku nggak berani jawab dia seperti itu akhirnya dia sedikit memberanikan diri untuk mengintip mengintip tapi ternyata nggak ada apa-apa dan itu suaranya jelas berulang-ulang dan di dalam di dalam ruangan kursinya jelas ada di dalam ruangan dan suara itu ada di dalam ruangan berarti kan berarti bisa di artikan makhluknya yang nyeret-nyeret itu juga ada di dalam ruangan mereka ketakutan semua ya dan dia pun mengintip pun juga tidak ada apa-apa berkali-kali dia mencoba mengintip tapi nggak ada apa-apa hanya mereka ah boyak lah boyak kesel turu hanya mereka membiarkan suara itu begitu saja tidur mereka tinggal tidur dan paginya Alhamdulillah tidak ada apa-apa dan selama tidur pun juga tidak ada gangguan apa-apa ya itulah sedikit pengalaman dari rumah sakit yang dialami oleh re yang sudah menceritakan ceritanya kepada Wani Anges terima kasih untuk re dan re sendiri adalah nama samaran ya terima kasih ceritanya re juga sudah pernah bercerita disini yaitu cerita tentang kos-kosannya dahulu ini jadi yang belum nonton cerita re sebelumnya silahkan nonton dan dengarkan terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan Wani Anges Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh like comment share terima kasih terima kasih terima kasih